Tidak ada penyerangan pos dan merampas amunisi milik TNI Polri oleh KKB Dinduga. Tiga wanita dan satu pria tertangkap saat mengedarkan miras. Tiga wanita dan satu pria tertangkap saat mengedarkan miras. Tiespol Ahmad Mustafa Kamal angkat bicara soal pemberitaan terkait barang hasil rampasan kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya usai melakukan penyerangan di salah satu pos keamanan di Kabupaten Duga. Menurut Kabit Humas, pemberitaan maupun video yang dibagikan, baik di media pemberitaan maupun di media sosial, itu tidak benar atau hoaks. Kamal menyampaikan aksi kelompok kriminal bersenjata tersebut sebulan terakhir yakni kejadian penembakan warga sipil di Timika, penyerangan pos polisi 99 di Paniai, dan penembakan dua tenaga menis di Intan Jaya. Dirinya menjelaskan terkait video dan foto yang telah disebar saat ini, pihaknya masih mendalami. Di mana saat ini tim penegakan sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut. Informasi tersebut sudah kita telah dikasihkan kepada Kabupaten Duga, kemudian juga kepada Kabupaten Duga 17 di Intan Jaya bahwa peristiwa di Duga itu tidak ada. Tidak ada penyerangan pos polisi atau pos TNI yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Apalagi adanya perampasan atau mendapatkan sekian banyak peluru dan magasit yang dia dapatkan. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk segera temukan posisi barang itu diposting, atau barang itu diambil ke luarnya, terus kemudian para orang itu di banyak. Dan akan berupaya untuk bisa kita tangkap. Menurut Kamal, pihaknya juga melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kepolisian di daerah pegunungan untuk melakukan tindakan kepolisian bagi para pemilik senjata api ilegal karena mereka tidak layak untuk menggunakan senjata api. Senjata api hanya diberikan kepada Polri maupun TNI yang melaksanakan tugas. Fredi Numboba, Ainus Ciepura melaporkan.